Sebuah video sejumlah pedagang kaki lima di Tasik Malaya makan bersama di trotoar lokasi penyekatan viral di media sosial. Menurut pedagang, makan lesehan dilakukan sebagai hiburan karena sepinya pembeli. Video 22 detik ini beredar melalui aplikasi pesan berantai. Sejumlah orang nampak menggelar lesehan di badan jalan lokasi penyekatan kota Tasik Malaya. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan begitu asyiknya menyantap nasi yang sengaja dituang di atas daun pisang. Menurut salah satu pedagang di lokasi, peristiwa itu terjadi Sabtu kemarin. Itu sponitas pedagang, lagi sepi udunan, bikin udunannya lima ribu per orang, meliwat gitu, hiburan. Jadi itu direncanakan Pak di sini ya? Ya, direncanakan ya. Saking sepinya gitu? Saking sepinya. Menurut pedagang, makan lesehan dilakukan sebagai hiburan karena sepinya pembeli akibat pembatasan aktivitas level 4.